Hingga saat ini, Oknum mantan Kepala Madrasa alias Swasta Darussalam tak kunjung penuhi panggilan penyidik Polres Tanju Jabung Barat. Polres Tanju Jabung Barat resmi menerbitkan daftar pencarian orang terhadap Abdul Rahman atas kasus dugaan pelecehan terhadap siswi di sekolah. Terkait DPO tersebut, hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanju Jabung Barat, AKB PA Gumbasuki. Tidak mengindahkan panggilan penyidik unit PPA Polres Tanju Barat, akhirnya Abdul Rahman saat ini tengah diburuh atas kasus dugaan pelecehan yang dilakukan. Terduga pelaku terhadap siswi di sekolah yang dipimpinnya. Kapolres Tanju Barat, AKB PA Gumbasuki menjelaskan, dari perkembangan terakhir, kasus dugaan pelecehan yang dilakukan mantan Oknum Kepala Madrasa alias Swasta Darussalam telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan keluarga korban. Bahkan sebelumnya pemanggilan telah dilakukan sebanyak dua kali terhadap terduga pelaku, namun tetap mangkir dari panggilan. Pihak Polres juga telah terbitkan surat jemput paksa, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Menindak lanjut di hal ini, petugas kepolisian meminta keterangan dari Kepala Desa dan warga setempat, yang mana mereka membenarkan jika terduga pelaku. Sampai saat ini meninggalkan tempat sehingga diterbitkan DPO. Terima kasih, jadi untuk perkembangan terakhir, kasus dugaan pelecehan yang dilakukan sehingga keterangan sekolah ini, untuk semangkutan, jadi perpaksasi untuk panggilan, kemudian untuk panggilan sudah kita lakukan sebanyak dua kali, sampai dua kali yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Kemudian kita terbitkan surat kita membawa, kita datangi, sampai tahan tidak berada di tempat. Kemudian kita meminta keterangan dari Kepala Desa dan warga setempat, merangkan bahwa, mengbenarkan bahwa terduga pelaku sampai dengan saat ini sudah meninggalkan tempat. Jika kita melibatkan DPO kepada yang bersangkutan, kita lakukan pencarian dan kami tentunya mohon pura dan luar dari seluruh masyarakat total membantu, memberitahukan keberadaan terduga pelaku. Kita mengetahui sekiranya mencapai kepada api yang berpanggilan. Terus berlanjut. Sudah di situ tangan DPO ya Pak? 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 Selain itu, saat pemanggilan kedua, terduga pelaku izin dengan istrinya untuk ke Polres. Dan istri terduga pelaku mengira sudah ditahan di Polres. Namun setelah meminta izin, hingga saat ini terduga pelaku tidak kembali ke rumah. AKBP Agung Basuki mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku tersebut dapat langsung melapor ke Polsek terdekat atau Polres Tanjung Jambung Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.